Shut up and sit down Halo pecinta koin kuno, kabar gembira Simak 5 koin kuno dan cara jualnya Auto jutawan pas lebaran ini Ada kabar gembira bagi kamu yang ingin mendadak jadi jutawan dalam waktu dekat Apalagi momen lebaran 2023 yang sebentar lagi datang Mengharuskan kita bagi-bagi kebahagiaan dalam bentuk THR kepada orang terkasih Tips singkat dan cepat yang bisa kamu lakukan adalah dengan menjual koin jadul kepada kolektor Dengan harga yang fantastis Uang koin yang wajib kamu jual karena harganya selangit Yakni koin 1000 rupiah bergambar kelapa sawit Koin ini dihargai sampai dengan 100 juta rupiah lebih Bahkan, jika kita teusuri pada salah satu platform jual beli online Ada penjual yang menghargai uang kuno tersebut seharga hampir 300 rupiah juta per 35 kepingnya Lalu apa alasan uang koin tersebut bisa dihargau semahal itu? Meskipun nominalnya rendah Setidaknya ada beberapa penyebabnya Mari kita bahas bersama Pertama, dikarenakan umur koin yang terbilang tua atau kuno Sehingga terbilang sesuatu yang antik dan tidak semua orang memilikinya Kedua karena keunikan dari uang tersebut Hal ini terlihat dari bahan pembuatan dan gambarnya Ketiga, beberapa orang mencari untuk dijadikan mahar pada saat perikahan Tempat beberapa orang percaya koin tersebut terbuat dari emas Karena tidak ada sumber resmi akan hal tersebut Bagi kalian yang memiliki uang koin jadul Setidaknya kamu bisa menjual dengan beberapa cara yang sangat mudah Cukup dilakukan dari rumah Pertama, jual kepada komunitas kolektor Kedua, jual kepada kolektor secara pribadi Ketiga, jual online melalui marketplace Maupun jual beli online Keempat, jual melalui lelang Selain uang seribu rupiah bergambar kelapa sawit Setidaknya ada lagi koin lama yang bisa kamu jadikan cuan apabila dijual kembali Pertama, uang koin 25 perak keluaran tahun 1996 Yang bergambar buah pala dijual dengan harga 100 juta rupiah per kepingnya Kedua, uang koin 50 perak keluaran tahun 1971 Yang dijual dengan harga yang hampir sama dengan 25 rupiah perak Ketiga, uang koin 100 rupiah tahun 1978 Bergambar wayang dan rumah gadang Juga dibanderol dengan harga 100 juta rupiah per kepingnya Keempat, uang koin 500 perak keluaran tahun 1992 Yang bergambar bunga melati berwarna kuning emas dijual dengan harga 100 juta rupiah Nah, kesemua uang koin kuno yang disebutkan tadi sangat sering dicari oleh kolektor sebagai koleksi pribadi Atau akan dijual kembali Semakin unik dan bersertifikat akan semakin mahal harganya Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah berburu Jika ada langsung saja dijual Lumian Cuan untuk Lebaran Selamat mencoba Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!